Intro Jadi kali ini saya akan membawakan judul How Important Art to Our Life Mengapa sih saya mengambil judul ini? Alasannya adalah agar kita semua disini Dapat lebih menyadari bahwasannya seni itu sangat penting bagi kehidupan Tanpa kita sadari bahwasannya sejak kita dalam kandungan Bahkan ibu kita sendiri sudah disarankan untuk memberikan anaknya edukasi Suara-suara baik seperti suara musik, lantunan ayat suci dan lain-lain Oke pertanyaan pertama bagaimanakah Anda mengartikan sebuah seni? Apakah Anda hanya mengartikannya sebatas untuk menikmati keindahan saja? Tentu tidak bukan? Atau mungkin seni itu hanya bisa dilihat dengan mata saja? Atau seni hanya bisa didengarkan saja? Atau mungkin hanya bisa dirasakan melalui indra perabaan saja? Tentu tidak begitu Pada dasarnya seni memiliki filosofi dan ragamnya sendiri Mengapa dikatakan bahwasannya seni memiliki ragam dan filosofinya sendiri? Bahkan ketika kita sejak di sekolah dasar Kita sudah diberikan pemahaman mengenai ragam seni Siapa sih yang tidak tahu mengenai ragam seni? Ada ragam seni musik, ada ragam seni rupa, ada juga ragam seni teater dan lain-lain Begitu banyak pemahaman mengenai arti dari sebuah seni Kita pun diberikan pemahaman itu harapannya agar kita dapat lebih mendalami seni itu sendiri Oke, saya sendiri mengartikan sebuah seni adalah sebuah kebebasan Mengapa saya katakan bahwasannya seni itu bebas? Bebas artinya apa? Tidak terikat dan tidak memiliki batasan Juga dikatakan bebas itu lepas Kita sebagai makhluk hidup tentu harus bebas dalam memberikan sebuah wawasan kita Atau mengungkapkan sebuah emosi kita Dari senilah kita dapat membentuk hidup dan pengalaman kita pada tingkat mikro dan makroskopik Entah itu untuk menginikmati keindahan, membentuk sebuah pemberontakan Atau mungkin kita menciptakan hal-hal baru yang mungkin tidak pernah orang-orang sadari sebelumnya Hidup, jadi kesimpulannya adalah hidup dan pengalaman kita terbentuk dari gairah seni Lantas, apa sih hubungannya seni dan juga kehidupan kita? Pada dasarnya seni dan hidup itu tidak dapat dipisahkan satu sama lain Mengapa demikian? Seni dan hidup itu saling berhubungan Atau bahkan bisa dikatakan manusia sendiri adalah sebuah seni Mengapa saya katakan begitu? Kita berikan analogi saja bahwasannya ketika kita hidup di dunia Dunia ini bagaikan panggung kehidupan kita Kita sebagai manusia yang tentunya menjalani kehidupan kita dengan bermacam-macam kegiatan Dan bermacam-macam emosi dan lain-lain kita pun bisa dikatakan bahwasannya Di hidup di dunia ini sebagai tempat mengekspresikan seni itu sendiri Lantas apabila tidak ada seni maka dapat dikatakan hanya ada kehampaan di dalam dunia ini Mengapa saya katakan kehampaan? Kita analogikan lagi dalam sebuah pertanyaan Ketika Anda diberikan kata seniman Siapakah seniman yang terpikirkan? Siapakah seniman yang Anda pikirkan? Boleh disebutkan? Oke Banyak ya seniman yang mungkin seperti yang kita tahu Seperti mungkin Raisa dan lain-lain Namun ketika saya diberikan pertanyaan ini Saya akan menjawab bahwasannya seniman yang mungkin tidak kita sadari bahwasannya Seniman ini sangat luar biasa Atau mungkin lebih dari luar biasa Ketika saya diberikan pertanyaan seperti ini Maka saya akan menjawab Seniman tersebut adalah Tuhan Tuhan menciptakan manusia sebagai karya seninya Dan manusia diciptakan untuk saling melengkapi satu sama lain Lantas Saya juga menyatakan bahwasannya hening adalah bagian dari seni Mengapa hening sebagai bagian dari seni? Kadangkala orang menganggap hening itu sebagai suatu hal yang mungkin tidak berarti ya Namun jangan salah John Cage membuktikan bahwasannya hening adalah sebuah seni Dan seni adalah hening itu sendiri Dalam karyanya yang berjudul 4 menit 33 detik John Cage menyebutkan bahwasannya ketika dia membuat sebuah komposer lagu Dia hanya menyajikan sebuah notes-notes yang kosong Dan pada pertunjukan pertamanya ada seorang pianis yang memainkan karya 4 menit 33 detik Jadi kita bayangkan saja ya kita sedang berada di sebuah teater musik Dan si pianis hanya Diam saja di depan piano Dan ketika pergantian Si pianis hanya mengetukkan pianonya saja Tentu akan memiliki banyak spekulasi kan Tapi justru hal itu ditepis oleh John Cage Justru karya inilah yang mungkin dikatakan kontroversial Namun karya ini memiliki makna yang dalam Dalam sebuah dialog yang berjudul Where are we going and what are we doing Pada tahun 1961 Cage menyebutkan bahwasannya Hal hebat tentang pikiran manusia adalah ketika ia Dapat mengubah mejanya sendiri Dan melihat ketidak bermaknaan sebagai makna tertinggi Sama halnya dengan seni Kadangkala banyak dari mungkin orang-orang di sekitar kita Menganggap seni itu dipandang sebelah mata Sama halnya dengan hening Justru yang dianggap tidak bermakna Malah memiliki makna yang tinggi Jadi mengenai hening dan juga seni Dapat dibuktikan dalam sebuah karya Berjudul 4 menit 33 detik oleh John Cage Jadi pertanyaan selanjutnya Siapa di sini yang pernah mengalami stres? Pasti hampir semuanya pernah mengalami stres ya Termasuk saya Jadi dihadirkannya seni untuk merefleksikan diri dari stres Mengapa dikatakan demikian? Ketika kita hanya terfokus pada nilai-nilai tertentu Kita akan menjadi sosok yang mungkin dikatakan memiliki banyak beban Dan seni hadir untuk memberikan kita refleksi diri Diungkapkan berbagai jenis emosi yang mungkin tidak bisa kita ungkapkan secara verbal maupun non-verbal Kita bisa mengungkapkannya dalam seni Dan itu tentu menjadi suatu hal yang positif ya Lantas siapa di sini yang tidak tahu art terapi? Pasti tidak asing dong sama art terapi Jadi art terapi merupakan penerapan teknik psikoterapi dengan memanfaatkan penciptaan seni Hal ini digunakan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan mental, fisik maupun emosional Art terapi bermanfaat untuk memberikan sarana bagi semua orang yang mungkin merasakan stres yang berlebihan Ini juga salah satu bukti nyata bahwasannya seni itu sangat berperan dalam hidup kita Lantas, sisi kemanusiaan kita membutuhkan waktu untuk beristirahat Apabila terus sisi kemanusiaan kita dipaksa untuk berpikir, berpikir dan berpikir Untuk akan mengalami yang namanya stres Sisi kemanusiaan kita tidak mengalami, tidak terletak pada pemikiran fana dan berubah-ubah Namun, sisi kemanusiaan kita terletak pada ruang non-verbal hati Yang kemudian diinformasikan dalam sebuah pengajaran pikiran Dengan dihadirkannya seni sekali lagi dapat bermanfaat untuk kita semua melepaskan stres Nah, sisi kemanusiaan kita tidak terletak pada nilai-nilai kolot dan kaku Karena kalau kita terus-terusan yang namanya terus memikirkan suatu pemikiran kaku dan kolot Tentunya kita tidak akan mengalami yang namanya ketenangan dalam hidup Kita akan terus berlari dan mungkin kita akan terus mengejar apa sih obsesi-obsesi kita pada dunia ini Nah, perhatian obsesif yang terus-menerus terfokus pada pemikiran akan membuat kita lelah Dan hal itu tentu akan membuat kita semakin tertekan dalam menjalani hidup dan tentu itu tidak baik bagi kita Dan dihadirkannya seni kembali lagi sebagai sarana untuk menyalurkan semuanya Jadi kesimpulan yang dapat kita dapatkan adalah seni menempati peranan besar dalam kehidupan Mengapa demikian? Jadi seperti usia-usia pada umumnya ya Seperti kita itu benar-benar membutuhkan seni Ketika kita ibaratkan ketika kita sedang bosan atau mungkin sedang lelah mengerjakan tugas Atau mungkin sedang lelah bekerja Kita akan cenderung mendengarkan musik atau bersantai sejenak Mungkin kalau anak-anak sekarang scroll IG, TikTok, dan lain-lain Kita pun juga bisa menciptakan sebuah karya seni baru Agar kita itu bisa membuat stres dalam diri kita itu lebih berkurang Baik, sekian penyampaian dari saya